Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat salam sehat salam sejahtera dan salam bahagia selalu tentunya Buat sahabat dan rekan-rekan dimanapun saja berada Masih tetap seperti biasa pada kesempatan kali ini MLEBED SPAM nya akan tetap berbagi ataupun bertukar pengalaman Di sekutaran tentang penangkaran burung perkutut khususnya adalah burung perkutut lokal warna Ada pun tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah usia yang tepat untuk memisahkan Pihikan burung perkutut dari bukanya Seperti itu temanya pada kesempatan kali ini Tentunya punya maksud dan tujuannya Namun sebelum kita jelaskan lebih detail lagi Kami sampaikan buat sahabat dan rekan yang belum sempat Subscribe, like dan komennya Kami tunggu dan kami ucapkan terima kasih Baiklah sahabat yang berbahagia Mari kita kupas satu per satu tentang maksud dan tujuan daripada Upaya untuk memisahkan piyikan burung perkutut yang usianya memang sudah memenuhi syarat Usianya memang sudah tepat untuk dipisahkan dari indukannya ya sahabat Karena rasanya tidak akan mungkin jika piyikan yang memang usianya sudah pas untuk dipindahkan untuk tetap bersama indukannya Karena memang disini penangkaran burung perkutut adalah untuk mengembang biakan Untuk mencari bibit-bibit baru yang lebih unggul tentunya Yang dapat meningkatkan produktivitas penangkaran burung perkutut Kira-kira seperti itu ya sahabat Kemudian yang kedua adalah tujuannya Tujuannya dapat kita kategorikan atau kita pilih sendiri ya sahabat Ini versinya kita ya sahabat Bukan berarti kita sok tahu atau pemudu ya sahabat Tujuannya yang pertama adalah untuk indukannya ya sahabat Untuk indukannya juga sangat berpengaruh dalam hal ini Kita menginginkan bahwa indukannya setelah mempunyai bijikan yang sudah siap untuk dipisahkan Maka segera untuk dipisahkan Karena kami berharap tentunya indukannya agar lebih cepat berproduksi lagi atau bertelur kembali Dan menghasilkan bijikan kembali Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk bijikannya ya sahabat Tentunya untuk bijikannya juga Harapkan setelah dipisahkan dari indukannya Dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa Dan suatu saat nanti dapat dijadikan Untuk regenerasi di tempat penangkaran kita ya sahabat Oke untuk itu mari kita lihat Dan ada bijikan-bijikan yang sudah siap untuk kita pindahkan atau kita pisahkan Kemudian kita karantinakan di tempat tersendiri Mari kita lihat salah satu pasangan indukan yang pada saat ini sudah mempunyai bijikan yang memang usianya sudah tepat Untuk kita pisahkan pasangan indukan ini merupakan pasangan daripada putih lurik dengan putih lurik dan usia bijikannya sudah lebih dari satu bulan Dan sepertinya indukannya sudah mulai mengerami lagi Namun demikian ini terganggu ya sahabat Ini salah satu kendalanya apabila kita tidak segera memisahkan bijikan dari indukannya Dan sepertinya untuk indukannya turun ya sahabat Karena terganggu dengan bijikannya suka ikut nimbrung Mengikuti indukannya yang sedang mengerami ya sahabat Makanya upaya untuk memisahkan bijikan ini semakin tepat semakin lebih baik Kalau memang usianya sudah memenuhi syarat kalau usianya kurang lebih satu bulan Atau dapat kita lihat dengan salah satu cirinya adalah Sudah tumbuh adanya jenggot atau mungkulu yang ada di bawah paruhnya Seperti itu ya sahabat Tentunya dengan ciri-ciri tersebut Bijikan burung-bungkulu sudah dapat makan sendiri dan sudah mampu untuk berdikari Kemudian kalau kita kira-kiranya lagi Dapat kita lihat pada adanya bulu rampasan yang ada di kedua sayap Kalau misalnya seperti ini sudah lima atau empat Makanya sudah cukup untuk dilakukan pemisahan dari indukannya Kemudian kita lihat juga kepasangan bulung perutut yang dua-duanya adalah hitam crossing Dengan hitam crossing baik pejantan maupun betinanya Tetapi keduanya masih mempunyai gen ataupun keturunan daripada indukan putih kapas Dan pada saat ini juga sudah mempunyai dua bijikan yang sepertinya sudah siap kita pisahkan dari indukannya Dan Alhamdulillah dari salah satu bijikan ini Ini putih gen daripada putih kapasnya Tapi cuma satu enggak apa-apa ya sahabat Karena suatu ketika juga pernah menghasilkan dua-duanya putih kapas Dan juga dua-duanya adalah hitam crossing Ya sahabat namanya juga usaha kita di peternakan burung perutut lokal warna Karena memang warnanya kita cari untuk varian yang terbaru Jadi kita silang-silangkan seperti itu Nanti juga akan kita lihat di indukkan burung perutut Untuk jenis kategori silvernya Sepertinya juga sudah siap untuk kita pisahkan Ya ini juga indukan burung perutut yang dua-duanya adalah kategori silvernya Namun demikian untuk pasangan ini bijikannya Sepertinya belum siap ya sahabat Karena memang usianya sekitar tiga minggunya Dan belum siap untuk kita pisahkan Dan kalau kita perhatikan Yang di tengah ini bijikannya Kondisinya juga kurang sehat Betul ya sahabat Nah ini sepertinya mengalami kelumpuhan ya sahabat Karena ini mungkin dipengaruhi daripada faktor akhir-akhir ini Atau saat ini sudah menyelang musim kemarau Sehingga udaranya cukup dingin Baik pada siang hari apalagi malam hari ya sahabat Ini kira-kiranya untuk burung perutut Untuk jenis kategori silvernya yang kurang lebih satu minggu akan kita pisahkan juga Mudah-mudahan untuk bijikan yang sakit sembunyi Nanti akan kita kasih obat hostelon Ataupun obat semacam minyak kayu putih Kemudian kita lakukan Mudah-mudahan saja dapat kembali sehat Dapat kembali normal Kembali ya sahabat Kita lihat untuk keluarga besar Daripada burung perutut silpernya Baiklah sahabat yang berbahagia Kiranya ini saja yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini Dan sebelum kami akhiri Seperti biasa kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh